Intro Marianus Jati, mantan kasat PJR di Telantas, Polda, Maluku terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Flobamora yakni Flores, Sumba Timur, Alor Pulau Ambon, periode 2024 hingga 2029. Marianus Jati didampingi Franciscus Bedabugan. Kanit Intel Polsek Benteng sebagai Wakil Ketua Umum. Ansel Bolen, PLT Komnas HAM Maluku sebagai Sekretaris Umum serta para Wakil Ketua dari Perwakilan 40 Flores. Sumba Timur, Alor dan Istri Sekretaris Kota Ambon. Asal Sumba, Hana Pakarang sebagai Bendahara Umum didampingi Wakil Bendara. Saswati Langodai, Marianus Jati terpilih secara aklamasi dalam Rapat Pemilihan Ketua dan Pengurus Flobamora Sabtu 2 Maret 2024 di salah satu hotel di Ambon. Selain itu, hasil rapat juga menetapkan Sekretaris Kota Ambon, Agus Ririmase sebagai Ketua Dewan Pembina. Rapat Pemilihan Ketua dan Pengurus dihadiri para sesepuh Flobamora, Dewan Pembina, perwakilan dari masing-masing kecamatan, perwakilan empat pulau besar berlangsung dalam suasana penuh persaudaraan. Ketua Panitia Pemilihan Prof. Markus Tukan, dosen Universitas Patimura menjelaskan proses pemilihan berlangsung dalam suasana persaudaraan. Markus Tukan menjelaskan semua warga asli NTT, keturunan atau karena ikatan perkawinan dan warga NTT yang sedang bertugas di Ambon berhak menjadi anggota Ikatan Keluarga Besar Flobamora, Pulau Ambon. Rangkaian kegiatan rapat diakhiri dengan foto bersama, berkat pengutusan untuk para pengurus dari Pastor Eman selanjutnya makan bersama. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.